Intro Salam hormat dan salam perpaduan Saya Jeffrey Kitingan, pengurusi Stasabah dan Presiden UBF Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Malaysia yang ke-49 Kepada seluruh rakyat Malaysia di Sabah Atau dimana saja anda berada 16 hari bulan September 2012 merupakan ulang tahun Malaysia yang ke-49 Menakala 31 hari bulan Ogos sebagai hari kemerdekaan Sabah Semasa pembentukan Malaysia Sabah adalah sebuah negara yang baru Dan pemimpin-pemimpin kita masih dalam bentuk Kerana kita telah dimerdekakan Sebelum bersedia untuk mentabir negara Dalam suasana dunia yang tidak menentu Termasuklah Perang Dunia Kedua yang baru berlalu Resolusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Yang mendesak Semua jajahan dibebaskan dan diberi kemerdekaan Serta isu keselamatan Pemimpin-pemimpin kita yang belum berpengalaman itu Telah dipujuk rayu Untuk bergabung dengan negara-negara lain Iaitu Malayah, Singapura dan Sarawak Membentuk Persekutuan Malaysia secara bersara Pemimpin-pemimpin kita telah memberi kepercayaan penuh Kepada pemimpin-pemimpin Malayah pada waktu itu Dan terpaksa bergantung kepada pemimpin-pemimpin Malayah Kerana belum bersedia untuk memimpin negara kita Walaubagaimanapun Dua tahun kemudian Konsep Malaysia telah berubah Setelah Singapura ditendang keluar daripada Malaysia Dan mengakibatkan senario baru dalam Malaysia Di mana Sabah telah terdedah kepada penguasaan Malayah Yaitu Malayah telah mengambil kesempatan penuh Untuk mengubah dan memanipulasikan keadaan untuk kepentingan dan agendanya Perjanjian Malaysia Termasuk Perkara 20 Jaminan-jaminan yang telah diberikan Telah diketepikan Dan tidak dilaksanakan Sabah telah kehilangan kedudukannya sebagai rakan kongsi sama taraf Dan menjadi negeri yang dikuasai penuh oleh Malayah Malayah seolah-olah telah mengambil alih Sabah Dari penguasaan British Sebagai tanah jajahan dari segi politik Pentadbiran Ekonomi dan sosial Sabah telah mula kehilangan kuasa kemerdikaannya Selapas 49 tahun Dalam Malaysia Sabah telah mengalami banyak kerugian Termasuklah Hilang kuasa kemerdekaan dan otonominya Kehilangan kekayaan minyak dan gas Kehilangan hasil cukai pendapatan dan ekonominya Dan juga kehilangan kuasa politik kepada parti Malayah Yaitu OMNO Kerana sekali lagi Pemimpin-pemimpin kita di Sabah telah diperdaya Kononnya parti besar dan nasional lebih baik daripada parti kecil tempatan Dan terkorbanlah parti USNO Hari ini kita tahu kebenarannya Apabila disebaliknya yang telah berlaku Pertama agenda Malayah Tidak sama dengan agenda kita Kepentingan mereka tidak sama dengan kepentingan kita Harapan dan kepercayaan kita sekali lagi Menjadi kekeciwaan besar kita Anak negeri atau orang-orang asal telah di kehilangan hak Dan terpinggir Mendatang asing pulang Membanjiri negeri Sabah tanpa kawalan Dan diberi kerayatan serta merda secara songsa Dan diberi hak mengundi mengakibankan rakyat Sabah Kehilangan hak demokrasi untuk menentukan kuasa politiknya Pemimpin-pemimpin politik Sabah pula Kehilangan semangat juang Dan menjadi sekadar bodekah dan barua Malayah Sabah telah menjadi negeri termiskin di Malaysia Kerana hasil dan pelbagai sumber kekayaan kita dirampas Saudara dan saudari sekalian Masalah kita di Sabah bukan pula diselesaikan Malah bertambah parah Rupa-rupanya Parti besar ini hanya memperalatkan orang Sabah Untuk kepentingan politik mereka Sekarang Sabahan dihinah Menganggap Sabah Sabagai fixed deposit Atau simpanan tatap mereka Dimanakah meruwa kita? Dimanakah harga diri kita? Apabila identity kita tidak diiktiraf Dan hanya dirujuk sebagai bangsa lain-lain Menjelang tahun 2013 Sabah akan menyambut Golden Jubilee Atau Jubilee Emas Kewujudan Malaysia Sabahan harus menilai kedudukan kita Dimanakah kita sekarang Dan apa yang telah kita lalui Serta kemana kehala tujuh kita? Sabahan harus belajar daripada sejarah Jangan lagi kita Ulang kesilapan kita Menjelang tahun ke-50 Pembentukan Malaysia Kita harus mengambil kesempatan ini Untuk menyedari Tiga perkara yang penting Yang pertama Inilah masa untuk Membebaskan diri kita Dari neocolonialisme Kita harus bebaskan diri kita Dari cengkaman politik Omnobien dan Melayah Kita harus bebaskan diri kita Dari kepergantungan Kepada Kuala Lumpur Atau Melayah Kita harus juga Bebaskan diri kita Dari kemiskinan Dan yang penting sekali Bebaskan diri kita Dari belungguk Kekolotan mindah Atau Ignorans Yang kedua Masa inilah juga Untuk kita menuntut Dan memulihkan Hak-hak kemerdekaan Dan marwah kita Kita harus berjuang Untuk mendapatkan semula Kuasa otonomi kita Hak dan kuasa politik kita Hasil ekonomi Dan sumber kekayaan kita Termasuk minyak Apalagi Identiti kita sebagai sabahat Yang ketiga Yang ketiga Masa inilah Untuk kita Sebagai sabahat Memulihkan Memulahkan Era baru Untuk sabah Memperkokohkan Identiti bersama kita Sebagai sabahat Sabah Bono Atau Bonio Utara Malaysia Kita harus membuat Keputusan Untuk masa depan Kita sendiri Mencorahkan Sendiri Pembangunan Politik kita Ekonomi kita Sosial Dan lain-lain Berasaskan Kepada Potensi-potensi Negara kita Kita harus Menguasai Dan mengurus Politik kita sendiri Mempertingkatkan Kita harus juga Menyusun Semula Dan mempertingkatkan Pentadbiran kita Demi Mempercepatkan Pembangunan Dan kemajuan kita Sesuai Dengan Keperluan Sama-sama Kita juga Harus Memperkenalkan Dasar-dasar Dan program-program Sosioekonomi Pendidikan Dan Pembangunan Yang baru Dan Keselamatan Kita harus Dipertingkatkan Supaya Lagi selamat Saudara dan saudara sekalian Institusi-institusi Yang lain juga Perlu dimajukan Saudara dan saudara sekalian Jangan Kita lupa Bahwa Masa depan Di tangan kita Untuk Mencapainya Kita harus Melalui Proses-proses Berikut Yaitu Kita bermula Dengan Kesedaran Selapas itu Pemahaman Dan seterusnya Diikuti Dengan Tindakan Maka Dengan Proses ini Kita Bolehlah Memperpaharui Dan membina Semula Masa depan Negeri kita Yang baru Dan seterusnya Dapat Kita dapat Menghayati Dan menikmati Erti Kebebasan Dan Kemerdekaan Yang sebenar Jangan lagi Kita terlalu Bergantung Kepada Orang lain Untuk Memimpin Dan mengurus Negeri kita Karena Kini Kita sudah Diuasa Dalam Politik Kita harus Bersatu Dan bertanggung jawab Kalau bukan Kita Siapa lagi Kalau bukan Sekarang Bila lagi Ini Kalilah Sekian Selamat Menyambut Hari Malaysia Terima kasih Terima kasih telah menonton!